Hai anak-anak kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu GKI Sion. Anak-anak di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Langsung percaya deh anak-anak di rumah pasti udah pada mandi, udah sarapan, udah siap-siap untuk memuji Tuhan, udah siap-siap juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya, minta langsung jajah untuk berdoa. Yuk anak-anak kita siapkan hati kita, kita sikap yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menolong kami, telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Terima kasih sekarang kami mau beribadah walaupun kami beribadah secara online, tapi kami tetap bersyukur kepada-Mu untuk semua fasilitas yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami mau bersungguh-sungguh beribadah kepada-Mu, kami mau sungguh-sungguh memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga mau membawa persembahan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Anak-anak, siapa di sini yang cinta Yesus? Tau susu sudah cinta Yesus, pasti. Siapa di sini yang sayang sama Yesus? Wah, semuanya pada sayang. Siapa yang di sini mau ikut Yesus selama-lamanya? Yes. Wah, semuanya sayang Yesus, semuanya cinta Yesus. Kita mau naikkan satu pujian, aku cinta sama Yesus. Aku mau ikut Yesus selama-lamanya. Yuk, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku mau ikut dia. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku mau ikut dia. Yesus sayang aku, aku sayang Yesus. Yesus selalu di hati, kemana aku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, mau ikut dia. Yesus sayang aku, aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana aku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus sayang aku, aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana aku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Kita semua. Karena Yesus sudah sayang sama kita. Kita juga harus sayang sama Yesus. Anak-anak di sini, Siapa yang sangat-sangat bersuka cita hari ini? Semuanya bersuka cita. Yuk kita nyanyi. Ada suka cita di hatiku. Adalah suka cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Adalah suka cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah suka cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita. Ada suka cita di hatiku. Adalah suka cita di hatiku. Diri untuk aku. Aku bersyukur, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku Ada kasih Yesus di hatiku Ada kasih Yesus di hatiku Coba dulu lihat di hatinya Ada kasih Yesus kak? Wah semuanya ada, semuanya bersuka cita hari ini ya Ya anak-anak kita mau undang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita Kita mau dengarkan firman Tuhan Kita mau minta tolong sama Tuhan Supaya firman yang kita dengar bisa kita mengerti Apa sih maksud Tuhan? Firman itu buat hidup kita apa? Dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita nanti Yuk kita sama-sama siapkan hati kita Kita mengunaikan pujian ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan Yesus ku panggil, Yesus ku uang Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Memimpin dan menuntut Memimpin dan menuntut Memimpin dan menuntut Setiap langkah hidupku Sucikan, kuduskan Semua dosaku Yesus ku panggil, Yesus ku undang Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Memimpin dan menuntut Memimpin dan menuntut Memimpin dan menuntut Setiap langkah hidupku Sucikan, kuduskan Semua dosaku Sucikan Sucikan, kuduskan Semua dosaku Sucikan Sucikan, kuduskan Semua dosaku Anak-anak boleh duduk Kita doa sebelum kita dengar firman Tuhan Tuhan Yesus Kami memanggil engkau Yesus Kami mengundang engkau masuk dalam hati kami Tuhan pimpin kami Tuntun kami Hidup kami Tuhan melalui firman yang sebentar lagi akan kami dengar Biarlah hati kami Boleh dibuka Supaya firman itu masuk Dalam hati kami Dan kami bisa mengerti Tuhan Isi hati Tuhan Dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan juga tolong lausur kami Yang akan membawakan firmanmu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Anak-anak boleh duduk Hai semuanya Senang sekali lausu Karena kalian masih tetap setia beribadah Setia mendengarkan firman Tuhan Anak-anak Lausu semangat saat melihat WA Dari anak sekolah minggu Yang mengatakan Lausu Saya hari ini Gak bisa ibadah nih Gimana caranya Waduh Lausu senang sekali Lausu ketik Balasannya Begini, begini, begini Lausu kasih tau Lausu senang melihat anak-anak semangat beribadah Memuji Tuhan Dan Lausu harap Kalian semua bisa tetap setia beribadah kepada Tuhan Menambah semangat lausu Menyenangkan hati Tuhan Enak-anak mau berjanji untuk setia Coba Yang mustia Kepada Tuhan beribadah angkat tangannya Nah 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 Banyak ya Yang angkat tangan Janji ya Akan tetap setia Pegang teguh janjinya ya Walaupun sebagai manusia susah pegang janji ya Kadang kita susah Kita sering ingkar Tapi kita harus belajar Karena Tuhan Kita adalah Tuhan yang setia pada janjinya Banyak janji Tuhan yang digenapi Janji Tuhan kepada umatnya Semuanya digenapi Dan cerita hari ini juga tentang janji yang digenapi Janji Tuhan kepada umatnya Apa itu ya? Anak-anak Kita dengarkan ceritanya Hari itu Jalanan menuju kota Bethlehem Sangat ramai Beberapa hari ini ramai terus Banyak orang yang lewat di jalan itu Bukan cuma sendiri Banyak Kadang sama keluarganya Karena ini HMM Tau? Bukan HMM sih HMBB Ya tepatnya Yang tau itu apa ya HMBB Ini singkatan langsung yang bikin ya Hari mudik besar-besaran Apa? HMMB Hari mudik Besar-besaran Siapa yang mudik? Orang-orang Yang lahirnya di kota Bethlehem Karena sesuai dengan ketetapan Kaisar Kata Kaisar Saya akan mengadakan sensus Jadi setiap orang harus balik ke kota kelahirannya Buat apa sensus? Kaisar pengen tau nih Berapa jumlah rakyat di bawah pimpinannya Kalau sudah tau jumlah rakyatnya segimana Ya juga bisa tau dong Berapa pajak yang akan didapat dari rakyatnya Wah pantas ya Yang mudik itu wajahnya gak gembira Gak suka cita Banyak yang cemberut Pantas aja Karena kalau mereka sudah didaftar Mau tak mau harus bayar pajak Mereka jalan sampai cemberut Susah udah bawa barang banyak Tapi ternyata gak semua Sedih gak semuanya susah Ada lo yang happy Siapa ya? Siapa itu? Anak-anak lihat Ada seorang bapak-bapak Seorang laki-laki Yang menuntun keledainya Di atas keledainya duduk seorang perempuan Perutnya besar Oh ternyata dia sedang mengandung Laki-laki ini begitu menyayangi perempuan ini Dia jalan pelan-pelan capek ya Istirahat dulu Wow Mereka happy Di tengah orang-orang yang tidak happy Siapa ya? Ada yang tau gak siapa ini? Ya benar Ini adalah Yusuf Dan Maria tunangannya yang sedang mengandung Karena Maria sedang mengandung Maka Yusuf membawanya pelan-pelan Banyak berhenti Biar Maria gak kecapean Nah anak-anak Perjalanan yang panjang Dan Jauh Lama sekali ya Hari mulai malam Tapi kota itu masih terlihat ramai Dan hirup pikuk oleh orang-orang yang baru tiba Mereka tiba di kota Bethlehem Langsung cari tempat mengi Menginap Semuanya ramai Sampai jauh malam Tapi ada satu tempat Yang tetap sunyi sepi Anak-anak Kalian tau? Iya Di suatu padang Padang gembala Tempat itu sepi-sepi saja tuh Ada beberapa gembala sedang menatap langit Sepertinya tidak terpengaruh Oleh kesibukan di kota Bethlehem Para gembala ini Orang-orang yang seringkali dianggap hina anak-anak Dianggap orang miskin tidak punya apa-apa Para pekerjaan gembala zaman itu dianggap pekerjaan yang rendahan Gembala seringkali tidak dipandang orang Tidak dihargai orang Makanya Kalisar Agustus juga sepertinya tidak menyuruh mereka pulang tuh Mereka tetap bekerja di padang Ya itu di padang gembala mereka tetap sunyi ya Tapi kita kembali lagi ke Yusuf dan Maria ya Sampai dimana mereka sekarang? Oh mereka baru sampai di Bethlehem Sudah jauh malam sudah larut sekali Yusuf berkeliling dan Maria mencari tempat penginapan Sementara itu Maria mulai merasakan sakit perut Aduh Yusuf sepertinya aku akan melahirkan Wah Yusuf bagaimana ini kita harus cari tempat menginap Dia ketuk satu-satu pintu anak-anak tau gak? Bayi yang akan dilahirkan Maria ini adalah bayi yang istimewa Dia dikandung Maria dari roh kudus Bayi ini nantinya akan disebut anak Allah Juru selamat manusia Wah sungguh bayi yang luar biasa Untuk bayi yang luar biasa ini Dimana kira-kira sepantasnya dia dilahirkan Di istana Di rumah besar yang mewah Atau hotel yang bersih Nah anak-anak Yusuf sedang mencari tempat itu Dia berusaha menyediakan yang terbaik untuk bayi ini Dia ketuk satu demi satu pintu Tok-tok Maaf ada tempat menginap Tapi jawabannya yang didapat Yusuf hanya geleng kepala Penuh Maaf sudah penuh Maria tambah menulis Yusuf mencari-cari tempat Sampai akhirnya anak-anak Hanya sebuah kandang yang didapat Yusuf Untuk membawa Maria Melahirkan disana Sebuah kandang yang hina Kandang binatang Anak Allah yang maha mulia Lahir di kandang binatang Anak Allah yang maha tinggi Lahir di palungan Wow Sungguh Menyedihkan rasanya ya Tapi mau tak mau Dan benar anak-anak Malam itu Maria melahirkan Disaat orang-orang terlap Keletihan Disaat keramaian yang tadinya hirup pikuk Berubah menjadi sunyi Saat itu Yesus dilahirkan Dan Di tempat sunyi Para gembala Tiba-tiba Terjadi keramaian Anak-anak Mereka dikejutkan Oleh kedatangan seorang malaikat Yang bersinar dalam kemuliaan Allah Di tengah gelap yang malam Mereka terkejut Mereka takut Tapi malaikat itu bilang Jangan takut Sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu Kesukaan besar Bagi seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Mereka mendengarkan Sambil takut-takut Lalu malaikat bilang Inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di palungan Wah Para gembala Gentar Dan tiba-tiba langit menjadi cerah Anak-anak di saat itu gembala melihat Saat bala tentara sorga Malaikat di langit menyanyikan pujian untuk Allah Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Damai sejahtera Di antara manusia yang berkenan kepadanya Sungguh suatu kejadian yang tidak dilupakan mereka Bayangkan mereka melihat malaikat Bukankah hanya para nabi Para imam Raja dan orang-orang saleh Yang bertemu dengan malaikat Seperti cerita yang mereka dengar dari orang tua mereka Tapi saat ini kami Gembala yang hina Kami bertemu dengan malaikat Kami mendengar berita yang Mengejutkan Telah lahir bagimu Juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daun Gembala pernah mendengar dulu Orang tuanya pernah bilang Allah berjanji akan memberikan seorang juru selamat bagi kita Seorang mesias Dan hari ini Gembala mendengarnya dari malaikat Wah Telah lahir juru selamat Dan anak-anak Setelah mereka sadar dari Keterkejutan mereka Gembala cepat-cepat mencari tempat itu Apa katanya? Kata Gembala seorang yang lain Terbaring di palungan Palungan kan biasanya di kandang Bukan di istana Atau rumah besar Atau hotel mewah Tempat yang akrab di telinga mereka Tempat yang dapat mereka datang Dan benar anak-anak Para Gembala cepat-cepat pergi mencari sebuah palungan Yang ada bayinya di buku selampin Dan mereka menemukan bayi itu Juru selamat yang terbaring di palungan Tepat seperti yang dikatakan malaikat kepada mereka Mereka masuk Mendekat dengan takjum Wah Ini anak Allah yang maha tinggi Anak Allah yang maha mulia Ada disini Didekat kita Bisa dilihat Bisa dirabah disentuh Oleh tangan-tangan Gembala yang kotor dan kasar Gembala yang hina Tapi mereka mendapat Berita pertama Mereka menjadi orang yang pertama Melihat kelahiran bayi itu Mereka sungguh Bersyukur Anak-anak Kenapa ya Berita kelahiran Yesus Diberitakan pertama kali kepada Gembala Bukan kepada orang kaya Para nabi atau imam yang dibait Allah Kenapa gembala hina dan miskin Yang tidak dipandang orang sama sekali Gembala yang dianggap pendosa Karena mereka jarang kebaik Allah untuk beribadah Pekerjaan mereka mengharuskan mereka tinggal di padang Jarang pulang Bagaimana mereka bisa beribadah Kemiskinan Kemiskinan membuat mereka Kadang-kadang tergoda Untuk berbuat tidak baik Mencuri atau berbohong Tapi hari itu Para gembala Dihampiri Allah Gembala mendapatkan berita pertama Karena apa Karena Tuhan Yesus Datang Untuk mencari Dan menyelamatkan orang-orang yang hina Miskin dan tidak dipandang Agar mereka tahu Bahwa mereka sangat dikasihi Dan mereka berharga Kita juga manusia-manusia hina Penuh dosa Tapi Allah begitu mengasihi kita Sehingga Allah mengutus anaknya Untuk kelahir ke dunia ini Supaya kita ini Yang hina Menjadi berharga Senangkah anak-anak dikasihi Allah Tentu senang Langsung senang Saat tahu di firman Tuhan Yesus sayang padaku Wah senang sekali Anak-anak mari kita juga belajar Membalas kasih Allah dengan setia Taat Dan selalu sungguh-sungguh beribadah Pada Tuhan Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh Mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan lause-lause Belajar membaca firman Tuhan Dengan teratur Itu akan menangkan hati Tuhan Tuhan yang begitu sayang sama kita Dia patut kita sayangi Benar? Karena itu langsung ajak Kalian semua Mulai hari ini Jangan malas-malasan beribadah Saat kita malas ingat Tuhan sayang sama kamu Ingat Tuhan lahir untuk kamu Dari tempat yang mulia Mau menjadi manusia hina Untuk siapa? Untuk kalian dan lause-lause-la Ingat ya anak-anak Hari ini kita berjanji Karena kita sudah mendengarkan berita yang luar biasa Apa beritanya? Seperti ayat hafalan hari ini Semuanya berdiri ya Kita akan katakan ayat hafalan ini Di dalam Lukas 2 ayat 11 Semuanya berdiri? Siap ya semuanya Lukas 2 ayat 11 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daun Sekali lagi ya Lukas 2 ayat 11 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daun Biarlah berita ini terus Ada di dalam hati kita Diingat sama kita Sehingga kita akan terus mengasihi Tuhan Siap anak-anak Hari ini sebentar lagi kita menyambut Natal Kita akan rayakan Natal ini dengan penuh sukacita Karena hari ini juru selamat telah lahir bagimu dan bagiku Amin Nah kita berdoa ya anak-anak Bapak di surga terima kasih Karena engkau mengutus anakmu untuk lahir ke dunia ini Dengan kelahiran Tuhan Yesus Kami yang hina ini Diubahkan Tuhan Menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan Biarlah Tuhan kami terus memuliakan nama Tuhan Lewat kehidupan kami Lewat kata-kata kami Tingkah laku kami Biarlah semuanya mencerminkan bahwa Tuhan Kami sungguh-sungguh mau menjadi anak Tuhan Yang membalas kasih Tuhan pada kami Jadikan kami anak-anak yang baik Sehingga nama Tuhan dipermuliakan Terima kasih ya Tuhan kami sayang padamu Kami mau terus mengenal Tuhan lewat firman Tuhan Kami mau terus mengasihi Tuhan Karena Tuhan begitu besar kasihnya pada kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Anak-anak ceritanya Laus lihat tadi bagus ya Nah anak-anak apakah anak-anak sudah siap untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Pasti sudah siap ya Anak-anak Laus mau kasih tau Yang penting itu bukan perayaan Natalnya Tapi makna dari Natal itu yang sesungguhnya Apa sih arti Natal buat anak-anak Apa sih arti kelahiran Yesus buat anak-anak Buat Lausu-Lausu disini juga Ya kita harus benar-benar tahu apa artinya Yesus tuh lahir ke dunia buat apa Bukan hanya sekedar perayaan Natalnya saja Untuk menyambut Natal ini Yuk kita sama-sama naikkan pujian Gita Surga Bergema Baikkan pujian Gita Surga Bergema Bagi Raja Mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa, bangsa bangkitlah, dan bersorak tak serta, melanggungkan kabar baik, lahir Kristus terang hajai. Kita surga bergembang, lahir Raja Mulia. Kita nyanyi lagu ini, sekali lagi ya. Kita surga bergembang, lahir Raja Mulia. Damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa, bangsa bangkitlah, dan bersorak tak serta, melanggungkan kabar baik, lahir Kristus terang hajai. Kita surga bergembang, lahir Raja Mulia. Anak-anak, kita ada pengumuman. Anak-anak yang memberikan persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja GK Ision, minta tolong sama mama atau papanya. Atau anak-anak bisa masukkan persembahannya ke dalam amplop, nanti dititipkan ke mama papanya untuk diserahkan ke lause-lause yang ketemu di gereja atau dimanapun. Dan satu lagi, sekarang udah tanggal 20. Tanggal 25 hari Jumat, kita akan ada sayangan khusus buat anak-anak untuk sama-sama merayakan Natal. Ingat ya catat tanggalnya, hari Jumat tanggal 25 Desember jam 9 pagi di Youtube channelnya GK Ision. Jangan lupa ya anak-anak, kita akan ada persembahan khusus buat anak-anak. Jadi bakalan pasti seru. Dan ingat pesan Natalnya nanti ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini memiliki arti buat kami semua. Biarlah kami juga bersuka cita Tuhan untuk menyambut Natal. Tuhan, bukan hanya sekedar perayaan buat kami. Tapi sungguh-sungguh Yesus lahir ke dunia untuk kami semua. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Kiranya Tuhan yang melindungi dan menjaganya. Tuhan juga yang memberkati para pemimpin negara kami. Biarlah mereka bisa memimpin negara ini dengan baik. Tuhan juga berkati orang tua kami, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam tanganmu kami menyerahkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa tanggal 25 Desember kita akan ketemu lagi. Daaah. Jangan lupa like, share dan subscribe ya Tuhan Yesus kami berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!